Ya pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kalem menyesalkan tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang dinilai berkomentar tanpa mempelajari persoalan terlebih dahulu. Jika beranggapan pernyataan Rizal Ramli yang meragukan terrealisasinya proyek pembangkit listrik 35.000 MW oleh pemerintah karena Rizal tak memahami kebutuhan listrik di tanah air. Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli mendapat kritikan dari Dewan Pertimbangan Presiden menyusul pernyataannya soal program pembangkit listrik 35.000 Watt yang menurut Rizal kurang realistis. Karena saat kepemimpinan SBI saja, dari target 10.000 MW hanya 3.000 MW yang terrealisasi. Menanggap hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kalem mengungkapkan Rizal Ramli sebagai Menteri seharusnya tak asal berkomentar. Jika secara tidak langsung juga mengatakan bahwa Rizal kurang memahami kebutuhan listrik di tanah air. Ya setiap kali di evaluasi tapi begini tentu Rizal Ramli sebagai Menteri harus pelajari dulu berkomentar. Memang tidak terima suatu akal lah, karena itu loh Menteri harus banyak akalnya. Nah kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita tidak paham. Itu kebutuhan, kebutuhan. Namanya listrik itu prasarana. Artinya sebelum kita membangun, prasarana sudah ada. Sebelum industri dibangun, listriknya sudah dilebihkan. Jangan pas-pas itu dilebihkan. Itu semua negara begitu. Sebelumnya Menkok Maritiman Rizal Ramli juga pernah berkomentar tentang rencana kementerian BUMN untuk membeli pesawat Garuda. Namun hal ini dibantah Menteri Negara BUMN Rini Sumarno bahwa hal itu bukan kewenangan Rizal Ramli. Dari Jakarta, Dinar Priska, Yudi Rahman, MNC Media, memberitakan.